Halo internet, it's Nia, welcome back to my channel Sebenernya terima kasih buat kalian yang support aku dari awal Dan klik video ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya guys Tombol merah yang ada di bawah Balik lagi nih di channel yang gak ada bosen-bosennya Nyuguhin kalian fakta-fakta menarik dan cerita unik Yang terdapat di seluruh dunia Sebenernya kalau bukan di channelnya Kurnia Rahman Ada yang beda gak dari hari ini? Ada dong ya Lampu Iya betul banget lampu Aku baru beli lampu nih guys Terus dulu backgroundnya kayak gini nih Warna-warnanya gitu But anyway, aku hari ini mau ngebahas tentang sesuatu yang Aku sih dulu warna lampu manusia ya Kenapa? Karena kita nih hidup ya Kok bisa gitu loh Seorang itu atau manusia terbakar hidup-hidup Tanpa ada yang ngebakar So kita berputar dulu Let's get started with this video Jadi nih guys Di dunia ini ternyata memang ada loh guys Kasus dimana manusia bisa terbakar sendiri karena cairan tubuhnya sendiri Ada yang pernah denger gak kisahnya? Nah buat kalian yang belum pernah denger hari ini aku bakal ngebahas hal itu Jadi nama penyakitnya itu adalah SHC Spontaneous Human Combustion Jadi SHC ini sendiri adalah fenomena unik yang membuat tubuh kalian terbakar secara tiba-tiba Tanpa ada penyebab yang jelas Dan itu adalah fakta yang ada Jadi bukan cuma kayak hoax Orang ngomong-ngomong-ngomong-ngomong Kayak gitu aja Tapi ini tuh beneran ada faktanya guys Dan para peneliti pun masih menyusun teka-teki dari kasus tersebut gitu Walaupun masih menjadi misteri Mereka sudah dapet titik terangnya nih Jadi hal yang mengakibatkan tubuh bisa terbakar dengan sendirinya itu adalah Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol Orang-orang yang terkena SHC ini biasanya adalah pecandu alkohol berat Dan memiliki obesitas yang tinggi Jadi mereka tuh adalah pecandu alkohol Dan biasanya mereka gak bisa cenderung bergerak leluasa gitu loh Ya cuma duduk di tempat Cuma bisa duduk di tempat Atau gak malas mager gitu Mager banget buat kemana-mana Nah ini tuh juga salah satu penyebab Kenapa SHC tersebut bisa terjadi Karena maybe pembakaran lemak di dalam tubuh kita yang gak sempurna juga kan Biasanya kan orang kan jalan gitu Pakai jalan Atau gak bersihin rumah Atau jogging kan Biasanya kan orang-orang seperti itu kan guys Yang lebih parahnya lagi nih Ini tuh bukan cuma kayak terbakar orang Misalnya ada kena musibah gitu ya Kebakaran gitu Kalau misalnya terbakar Mereka tuh masih ada Kayak bagian tubuhnya kan Gosong gitu kan Atau kena luka bakar gitu kan Nah kalau SHC ini Itu bener-bener ngebuat tubuh kalian tuh bener-bener jadi abu Kalian bisa bayangin gak Tulang kita yang kuat ini Dalam beberapa waktu bisa jadi abu Guys Karena cairan di dalam tubuh kita yang ngebakar tubuh kita sendiri Kenapa di Indonesia sendiri jarang banget terjadi kasus ini Itu karena di Indonesia sendiri kan Untuk minuman keras itu kan Gak bisa didapat bebas gitu loh Gak dijual pasaran gitu Gak tau kalau misalnya tempat-tempat lainnya I don't know Tapi kalau di Indonesia sendiri Minum alkohol itu tuh gak begitu wajib Kayak di luar negeri kan Yang sungunya dingin gitu Biasanya bagian tubuh akan terbakar Habis dan berminyak Serta mengeluarkan bau yang sangat busuk guys Cirinya yang paling unik adalah ketika SHC ini mengenai seseorang Akan ada ciri-ciri khususnya Itu hanya tertinggal kaki Bagian kaki atau bagian tangannya doang gitu Yang lainnya tuh habis terbakar jadi abu Anehnya lagi Meskipun tubuh korban SHC ini terbakar Di samping kiri kanan belakang depan atas gitu Itu tuh gak ada tanda-tanda api muncul Jadi bener-bener cuman kayak di badannya dia sendiri aja gitu Kebakar sendiri dan akhirnya jadi abu Nah ini adalah penjelasan khusus Atau penjelasan umum tentang SHC ini ya Nah berikut adalah kasus-kasus yang pernah terjadi Di seluruh dunia tentang SHC ini Oke guys pertama kita punya si Beatrice Okski Beatrice adalah seorang janda yang berusia 51 tahun Ia adalah salah satu korban yang memiliki semua ciri-ciri Yang terdapat pada SHC ini guys Karena ia mempunyai penyakit Dia betes akut yang parah Jadi di kakinya itu guys Kakinya itu guys ada luka gitu kan Terus lukanya itu gak sembuh-sembuh Sampai menyebabkan dia tuh gak bisa kemana-mana gitu loh Karena kakinya tersebut luka kan Diabetes kan telah sendiri ya Karena diabetes itu untuk penyembuhan luka itu agak lambat Bukan agak lambat sih tapi lambat sekali Dia gak bisa nutup luka yang ada gitu loh Jadi lama-lama jadi busuk gitu loh Nah hal tersebut yang membuat si Beatrice ini tuh gak bisa pergi kemana-mana gitu loh Jadi dia cuma bisa duduk karena kakinya yang sakit parah tersebut Nah hal tersebut mengiringi si Beatrice menjadi seorang pecandu alkohol Obesitas terus diabetes pula Dan dia juga pecandu alkohol Lengkap lah sudah kan Nah si Beatrice ini tuh di dalam rumah tinggal bersama anaknya gitu Suatu ketika anaknya si Frank ini tuh jalan gitu Pergilah mau liburan gitu kan ke luar negeri Nah si Beatrice tuh ya oke-oke aja fine deh Oke deh Oke hati-hati ya nak di jalan gitu kan Nah akhirnya dia tinggal sendirian gitu di rumah Setelah mengantar kepergiannya si anak gitu kan Mau pergi liburan Si Beatrice langsung masuk aja nih ke dalam rumah Dan setelah itu dia duduk di kursi kesayangannya dia gitu Seperti hobi biasanya Duduk, nonton TV gitu kan Tapi karena kakinya tadi yang cukup parah Jadi dia gak bisa terlalu banyak gerak Jadi dia cuma duduk di kursi kesayangannya gitu aja Keesokan harinya mantan istrinya si Frank ini tuh Datang gitu loh ke rumah mertuanya Si Beatrice ini tadi kan Mertuanya si mantan istrinya si Frank ini kan Dateng lah dia Ibu katanya Tok 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 Ibu 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 Saya mau ngambil barang saya nih bu yang ketinggalan bu Ibu bukain dong gitu kan Tapi gak ada jawaban sama sekali Dari si Beatrice ini tadi Akhirnya karena kelamaan nunggu gitu kan Kamu tau sendiri kan menunggu itu gak enak geng Si mantan istrinya Frank ini memasuki rumahnya Si Beatrice itu secara paksa gitu kan Selama dia mencoba untuk memasuk secara paksa itu Tiba-tiba si Beatrice ini mencium bau kebakar gitu Ih kok rumah tua gue Eh salah Mantan mertuaku kok Ada bau-bau asap ya Jangan terjadi kebakaran nih di dalam gitu kan Nah karena hal tersebut Langsung lah si Beatrice Si Beatrice lagi Langsung lah si mantan menantu itu Mantan menantu itu telepon gitu Kalau satu sebelah Hello Hello Disini lagi ada kecelakaan nih Kayaknya ada kebakaran gitu di dalam Saya panggil orangnya gak ada keluar-keluar So ngabis itu dateng lah tuh kan Akhirnya dateng lah tuh kan Si pemadam kebakaran gitu kan Si Beatrice kira itu tuh kebakaran gitu Si Beatrice kira Si menantunya Beatrice ini tuh mengira bahwa Di dalam rumahnya si Beatrice itu terjadi kebakaran gitu Karena dia tadi nyium bau asap gitu kan Tapi betapa terkejutnya Si pemadam kebakaran ketika mendobak masuk Rumahnya si Beatrice Di dalam ruang tengah Tempat Beatrice berada Betapa terkejutnya mereka Dan terpelongok melihat Karena kursi yang diduduki sama si Beatrice itu tuh Terbakar gitu Terbakar habis jadi abu Dan yang lebih mengerikan yang lagi Ada tertinggal buah-buah kaki Di kursi tersebut Utuh guys Kakinya utuh Salah satu dari kakinya si Beatrice ini tuh Ada penyanggahnya Beatrice gitu Apa Penyanggah yang setiap hari dipakai Atau digunakan sama si Beatrice Gitu kan Hah Kenapa ada terkejut nih Hah Nggak mungkin ini bisa terbakar sendiri Gitu kan Kan di jaman dulu tuh kan Orang-orang juga pada Jadi itu kayak Ini tuh kayak kasus baru gitu kan Orang pada terdengang gitu Hah Nggak mungkin ada orang bisa terbakar dengan sendirinya Tapi setelah diteliti Hmm Sudah kuduga Enggak lah Jadi mereka pada setanya-tanya Akhirnya mereka teliti lah tuh kan Cari gitu Penyebabnya tuh Apa ini sebenarnya Dilihatin pintunya si Beatrice Nggak ada tanda-tanda pemasahan masuk Dilihatin jendelanya juga sama Aman-aman aja Dilihatin di sekitar kursi Ada berkas darah Itu ternyata nggak ada Mereka juga ngecek di bagian-bagian Pokoknya kayak pisau-pisau gitu kan Ternyata nggak ada tanda-tanda kekerasan di situ Gitu loh guys Semua yang berada di sekitar Beatrice itu utuh guys Bahkan Perabotan-perabotan yang terbuat dari plastik itu aja utuh gitu loh Kalau memang di situ dia dibakar hidup-hidup sama seseorang gitu kan Pasti hawa panasnya itu bakal kena Daerah sekitarnya gitu Termasuk kursi dan Perabot-perabot plastik itu kan Tapi perabot plastik itu aman terkendali guys Aman terkendali Tanpa ada Satupun yang meleleh gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Nah guys Gimana-gimana Gimana penjelasan aku yang satu ini Menarik kah? Pastinya menarik dong ya kan Untuk disimak Nah Aku nggak ada posen-posennya Untuk Ngingatin kalian Jangan lupa untuk tekan tombol merah yang ada di bawah Ya Atau tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Dari talunya Paling pertama tau Video terbaru dari aku Yang gelat Bye bye Sampai jumpa di next video selanjutnya Terima kasih telah menonton